Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberi solusi sekaligus membahas satu buah motor DC yang seperti ini teman-teman Ini adalah motor DC dengan tipe LS775 Nah ternyata motor DC tipe ini sangat boros sekali dengan setrum teman-teman Atau sangat membutuhkan ampere dengan daya yang sangat besar Nah ini pasti kita akan kesulitan untuk mengaplikasikannya Nah kali ini saya akan memberikan solusinya supaya tetap bisa digunakan dengan baik setelah yang satu ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya Disini saya sudah menyiapkan motor DC nya dengan tipe LS775PC Untuk kode akhirnya 73545 Nah ternyata dinamo jenis ini atau motor DC jenis ini sangat boros sekali dengan daya teman-teman Terutama dengan ampere atau arusnya Dinamo atau motor jenis ini biasanya digunakan untuk tools atau untuk peralatan kerja yang suka dengan DIY Nah kali ini kita akan coba untuk melihat arus atau ampere yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh dinamo DC ini Nah tadi teman-teman sudah lihat sendiri Tegangan 13,4V turun menjadi 8V teman-teman dengan arus 2A sekian Berarti dinamo DC ini sangat boros sekali dengan daya Jadi teman-teman jangan heran kalau teman-teman membuat barang-barang yang dari dinamo DC ini sering mengalami kegagalan teman-teman Karena memang dinamo DC ini sangat boros sekali dengan setrum Atau boros dengan daya Seperti yang terlihat di deskripsi ini Nah disini sudah jelas Dinamo jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan seperti Vacuum cleaner atau alat sedot debu Alat blowing, peniup, bor mini atau gerinda mini Nah jadi ini memang digunakan untuk yang RPM-RPM tinggi ya teman-teman Bukan untuk yang kerja berat Apalagi kalau teman-teman membuat suatu alat yang dipungsikan untuk kerja berat Apalagi kalau menggunakan baterai atau cordless Itu pasti akan sangat boros sekali dengan daya Dan yang pasti baterainya akan cepat habis atau cepat lobet Jadi kali ini saya akan memberikan solusinya kepada teman-teman semua Supaya dinamo DC ini tetap bisa kita gunakan dengan ampere yang kecil Untuk torsinya ya kurang lebih sama hanya menurun sedikit Karena kebetulan saya juga akan membuat mesin pemotong rumput Atau mesin pemaras rumput dari dinamo DC ini Kalau diantara teman-teman tidak memiliki power supply dengan daya yang besar Pasti dinamo ini tidak bisa dipungsikan teman-teman Karena minimal harus memiliki power supply dengan ampere 30A atau 3000mA Baru bisa berfungsi dengan normal atau dengan maksimal Nah untuk harga power supplynya pasti tidak murah teman-teman Dan itu harganya sangat mahal sekali Oke sekarang kita akan lakukan perubahan Kita downgrade untuk dinamo DCnya Jadi bukan kita upgrade ya teman-teman Kita downgrade, kita turunkan untuk RPMnya Namun torsinya bisa kurang lebih sama hanya menurun sedikit saja Tapi bisa kita gunakan dengan power supply dengan arus yang kecil saja Nah sedangkan untuk caranya kita akan bongkar dinamonya Teman-teman perhatikan tutorialnya Kita akan bongkar dinamonya Kita akan rubah bagian gulungan kawat di dalamnya teman-teman Nanti kita akan bongkar lalu kita akan lihat Berapa jumlah lilitannya Dan kita akan rubah Atau kita ganti gulungan kawatnya dengan nilai yang berbeda Oke sekarang kita buka dulu untuk dinamo DCnya Nah oke teman-teman Ini sudah terlepas untuk bagian dalamnya Statornya sudah terlepas Dan disini ada bearing Jadi tadi agak susah untuk dilepas teman-teman Untuk kawatnya ini kawatnya masih asli bawaan pabrik Nah seperti ini Nanti kita akan bongkar kawatnya Kita akan hitung juga jumlah lilitannya ada berapa Setelah itu baru kita ganti kawatnya Dan kita rubah juga untuk jumlah nilai lilitannya Iya ini ringnya saya simpan dulu Setelah itu sekarang saya akan melepas bagian kipasnya Menggunakan blower pemanas seperti ini teman-teman Kalau teman-teman tidak punya blower pemanas Teman-teman bisa menggunakan korek gas Atau menggunakan cara yang lain Ini hanya alternatif saja Oke sekarang kita akan panaskan dulu Setelah itu baru kita lepas semua Oke teman-teman semua Untuk lemnya sudah saya panaskan Dan ini sudah mulai hancur lemnya Sekarang kita akan melepaskan kawatnya Namun sebelum itu kita akan ukur dulu Kawatnya ini diameternya ada berapa Sebatuan teman-teman tahu Oh ini salah Kita benerin dulu ini Kita zero Nah seperti ini Itu baru kita ukur Ya disini terbaca 0,8 mm Kawat yang digunakan dari pabrik ya teman-teman Nanti kita akan ganti kawat dengan ukuran yang berbeda Oke sekarang kita akan lepas dulu Kita akan hitung jumlah lilitannya ada berapa Oke baiklah teman-teman semuanya Ini bagian statornya sudah saya lepas semua kawatnya Dan tadi saya dapatkan jumlah lilitannya ada 11 lilit teman-teman Dan sekarang kita akan ganti kawatnya Disini saya menggunakan kawat dengan ukuran 0,4 mm Yang seperti ini teman-teman Diameternya 0,4 mm Sedangkan kawat yang tadi bawaan dari pabrik 0,8 mm Jadi turun setengah ya teman-teman Sedangkan untuk jumlah lilitannya disini saya akan gulung dengan lilitan sebanyak 35 lilit menggunakan kawat ini Nah untuk tanda yang ini ini fungsinya dari pabrik Ini adalah titik 0 atau titik awal kita mulai melilitnya atau menggulungnya teman-teman Kita gulung seperti ini Jadi satu kali digulung itu dia ada dua kor atau dua jumlah kor besi yang sekaligus dililit seperti ini Seperti yang tadi bawaan dari pabriknya Yang kita ubah disini hanya nilai diameter kawatnya dan jumlah lilitannya yang kita tambah teman-teman Yang tadinya bawaan dari pabrik 11 lilit sekarang kita tambah menjadi 35 lilit Teman-teman juga bisa menggunakan sekitar 25 lilit kalau kerjanya agak berat itu sudah bagus Bisa menggunakan power supply dengan arus sekitar 10 ampere itu sudah boleh teman-teman itu sudah bagus Namun disini saya akan memfungsikan dinamo DC ini atau motor DC ini menjadi mesin pemotong rumput Jadi saya menggunakan lilitan sekitar 35 lilit Oke sekarang kita lanjut untuk melilitnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini untuk lilitannya sudah selesai saya lilit hasilnya menjadi seperti ini Nah sekarang supaya lilitannya bisa kuat dan tidak mudah bergerak kita akan lem teman-teman Disini saya akan lem menggunakan lem super glue atau lem Korea Lem super kuat ya teman-teman Jadi dengan adanya lem ini tidak mudah bergerak Jadi kawasnya tidak mudah bergerak Nanti ketika kena putaran atau RPM tinggi tidak bergeser dan tidak terjadi hubungan singkat Oke ini sudah selesai kita lem Nah sekarang teman-teman jangan lupa kita berikan pelumas Sebelum kita pasang di casing dinamunya atau di bodinya Kita berikan pelumas supaya semua bagian-bagiannya bisa terlumasi dengan sempurna Jadi tidak merusak bagian as atau bagian bearing atau bagian metalnya Kita lumasi sedikit-sedikit seperti ini Oke sekarang tinggal kita masukkan Nah sekarang tinggal kita pukul menggunakan palu Oke teman-teman ini sudah masuk Sekarang kita lanjut untuk memasang semua bagian-bagian penutup belakangnya Nah bagi teman-teman yang mau membeli dinamo DC atau motor DC Untuk keperluan DIY atau peralatan kerja Saran dari saya teman-teman harus membaca isi deskripsinya terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak salah saat membelinya Jadi tidak nyesel ya teman-teman Karena nanti saat sudah terlanjur dibeli malah tidak bisa dipungsikan Tidak bisa digunakan Karena teman-teman hanya memiliki power supply yang arusnya kecil Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur membeli dinamo DC atau motor DC tipe LS755 yang seperti ini Namun teman-teman tidak memiliki power supply dengan arus yang besar Ya teman-teman bisa ikuti cara ini teman-teman Selama teman-teman mau membuat sebuah alat yang sifatnya cordless yang tidak terlalu berat Cara ini sangat saya sarankan Karena ini sangat efisien dan tidak membutuhkan banyak biaya Iya baiklah teman-teman semuanya Ini bagian penutup belakangnya sudah selesai saya pasang dengan rapi Sekarang tinggal kita lakukan uji coba menggunakan power supply yang tadi Kita akan bandingkan dengan hasil tes yang pertama tadi Kalau diantara teman-teman semua tidak mempunyai power supply dengan arus yang besar Jadi dengan cara ini sangat saya sarankan sekali Karena walaupun menggunakan power supply yang kecil Seperti ini Ini sudah bisa berputar dengan maksimal teman-teman Ya walaupun torsinya agak berkurang sedikit Tapi tidak masalah ya teman-teman Sekarang kita akan uji coba menggunakan power supply ini Kita akan bandingkan hasilnya dengan hasil tes yang pertama tadi Dengan tegangan 13,4V juga Oke sekarang kita akan uji coba Iya disini bisa terlihat ya teman-teman Untuk tegangannya tidak menurun secara signifikan Ini saya tahan untuk hasilnya Iya ini sampai panas saya punya tangan Untuk arusnya terbaca tidak sampai 1 ampere teman-teman Kita coba lagi Saya coba tahan lagi dengan tangan Ya ini untuk torsinya masih sangat kuat ya teman-teman Sedangkan untuk arusnya tidak sampai 1 ampere Dan tegangannya tidak turun dengan signifikan Berarti dinamo yang kita downgrade ini berhasil teman-teman Untuk tenaganya juga tidak berubah jauh dengan yang pertama Dan tetap mantap Nah disini saya coba menggunakan blade Iya ini untuk RPMnya sudah sangat lumayan sekali Untuk mesin pemotong rumput yang akan saya buat Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya